Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ini Yang selalu membawakan Alur cerita Samudra Cinta Di setiap harinya Kali ini Mimin akan mencoba Memawakan alur cerita Samudra Cinta Untuk nanti malam Nampaknya Satu demi satu Tanda bukti yang dibutuhkan oleh Samudra Mulai didapatkan Dimulai dari Bercak darah yang berada di tangga hotel Grenusa Dan juga ditambah lagi Dengan batu permata yang berada Di hidung boneka mentari Yang secara sengaja Mentari pun menempelkannya Untuk hidung boneka tersebut Karena mentari masih kecil Tentunya tidak tahu Kalau itu adalah barang berharga Bahkan itu adalah menjadi Bukti kalau Yang akan menolong cinta Yaitu ibunya Dengan bermodal Bukti-bukti yang didapatkannya tersebut Nampaknya memang Samudra Akan naik banding Dalam hal ini Tentunya Kepada hakim ketua yang menangani Kasus ini Di pengadilan tersebut Selain daripada Bukti-bukti tersebut Nampaknya Samudra pun Saat ini sudah berkenalan Dengan namanya Ratna Seperti yang telah Diceritakan terdahulu Kalau Ratna telah membuat Kesepekatan bersama Samudra Untuk menjadi kesaksian Di dalam persidangannya nanti Untuk meringankan Beban hukuman cinta Dan tentunya Yang seperti kita ketahui Kalau Ratna pun Nampaknya siap Untuk melakukan hal itu Dengan jaminan yang diberikan Kepada Ratna dan anaknya Yang saat ini Anak tersebut Berada di neneknya Sehingga Ratna pun Tidak cemas lagi Ketika ia melaksanakan Untuk menjadi saksi Di saat Persidangannya cinta Nanti Di sisi lain Nampaknya Ariel Memanfaatkan Kemiripannya tersebut Dengan Andrian Sehingga Yang akan menikah pada waktu itu Sebenarnya bukan Andrian Melainkan Ariel Yang mirip Andrian Itu semua dilakukan Karena Ariel Tidak terima Kalau Intan Dimiliki oleh Andrian Karena Memang Ariel pun Orangnya yang picik Mungkin Ariel Telah melakukan sesuatu Terhadap Andrian Sehingga Ariel saat ini Sedang duduk Bersama Intan Jika situasinya Sudah demikian Bagaimana dengan Tindakan Doni Bersama Pina Yang seharusnya Bertanggung jawab Atas masalah ini Karena Atas keinginan Pina itu sebenarnya Kalau Andrian Menikah Bersama Intan Tapi Nampaknya Untuk kali ini Malah tertipu Oleh Ariel Kalau saat ini Ariel lah Yang akan Menikah lagi Bersama Intan Beralih ke cerita lain Ketika itu Di sekolah Hanya mentari Akan diadakan Lomba Yaitu Pertunjukan Dimana layaknya Anak-anak Dan mereka semua Akan menunjukkan Daripada Kependayanya Masing-masing Salah satunya Adalah mentari Mentari akan Menunjukkan Kepada teman-temannya Ataupun guru Yang memimbingnya Bahwa Ia mempunyai Boneka Yang diberikan Oleh ibunya Yaitu cinta Ketika cinta Ketika cinta Pada saat itu Berada di dalam Tahanan Dan tidak bisa Menemui cinta lagi Sehingga Cinta hanya bisa Menitipkan boneka Yang mewakilinya Dirinya Terhadap Mentari Dan boneka itu pun Dititipkan kepada Ayahnya Yaitu Samudra Di saat sebelum Kejadian kebakaran Boneka yang dimilikinya Tentulah Bukanlah Apa-apa Namun Setelah Kejadian kebakaran Kemudian Boneka tersebut Menjadi berharga Tentunya Yang menjadi Penyebabnya Adalah Batu permata Yang ditempelkan Oleh mentari Pada saat itu Didapatkannya Ketika ia Berada di Bangunan Yang baru saja Terbakar tersebut Ternyata Batu permata Itu adalah Batu yang Sangat dicari-cari Oleh Samudra Bersama Teman-temannya Karena Berdasarkan batu Itulah Ditambah lagi Bukti-bukti Yang lain Itu semua Akan sangat Meringankan Cinta Dalam penjara Bahkan Bisa mengeluarkan Cinta Dari penjara Itu Setelah Samudra Mengetahui Atas barang Bukti ini Semoga saja Ini menjadi Bukti tambahan Ketika Dipersidengan Cinta Selanjutnya Dan Semoga saja Setelah Terkumpulnya Barang Bukti tersebut Dan kemudian Dinyatakan Kalau cinta Tidak Terbukti Bersalah Dan Akhirnya Giriran Erik Yang akan Diproses Selanjutnya Kemudian Erik Akan Dimasukkan Ke penjara Sementara Itu Di sisi lain Nampaknya Nora Telah Mengetahui Kalau cinta Pada saat ini Sedang Mengandung Karena Ketika Mual-mual Dan Muntah Pada saat itu Didampingi oleh Ratna Nampaknya Nora pun Memperhatikan Dari Kejauhan Melihat Keadaan itu Nampaknya Nora Akan berbuat Sesuatu Terhadap Cinta Yaitu Yang berhubungan Dengan Kandungannya Cinta Tentunya Bahkan Pada saat itu Ratna pun Sepertinya Mengkhawatirkan Atas cinta itu Karena Ratna pun Menanyakan Kalau Kamu Mungkin Hamil Begitu Ujar Ratna Terhadap Cinta Namun Pada saat itu Cinta pun Tidak Menjawabnya Namun Piling Daripada Ratna Sudah Jelas Kalau Pada saat ini Cinta Dalam Keadaan Hamil Selain Nora Sepertinya Akan Melakukan Sesuatu Terhadap Cinta Atas Kehamilannya Tersebut Dan Sepertinya Nora pun Sudah Mengetahui Atas Penyamaran Daripada Samudra Nampaknya Nora Kali ini Juga Akan Membongkar Daripada Penyamarannya Samudra Itu Entah Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Nora Sehingga Hanya Ada Pikiran Jahatnya Sajalah Yang Ada Di Otaknya Terutama Terhadap Cinta Dan Samudra Tentang Bagaimana Kelanjutan Serta Keseruannya Samudra Cinta Ini Tentunya Tonton Saja Terus Di Layar Kesayangan Anda Tentunya Di SCTP Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Jangan Lupa Like Komen Serta Subscribe Serta Aktifkan Lonseng Notifikasinya Selamat Berjumpa Kembali Di Cerita Samudra Selanjutnya Min Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serta 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton